Bab 2136 Buka Pintu Untuk Menyambut Tamu Raiden Orpan Itu benar-benar Raiden Orpan. Ketika Raiden Orpan muncul, belum lagi pasukan sekutu lima negara dan para komandan utama, bahkan dinasti Butaran, Lovanka Odel, Jasmin Saiton dan yang lainnya tercengang dan tidak menyangka sama sekali. Lagi pula, untuk menakut-nakuti pasukan Hussein, Raiden Orpan dikatakan akan keluar dari pengasingan Dalaran satu jam. Tapi saat itu Raiden Orpan masih belum sadarkan diri. Akibatnya, dalam sekejap mata, pasukan Hussein mundur dan pasukan sekutu lima kerajaan datang lagi. Tapi mereka tidak pernah menyangka keajaiban terjadi saat ini. Raiden Orpan benar-benar muncul. Ya Tuhan aku tidak rabunkan. Mata Jusuf Singer membelalak dan dia sangat terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa semua kebohongan yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Junior Raiden. Kamu. Kamu baik-baik saja. Jasmin Saiton juga terkejut. Dia tidak menyangka Raiden Orpan muncul tepat waktu seperti hujan yang turun tepat waktu. Kalau lebih lambat sedetik saja, mereka mungkin harus berkompromi dan membuka gerbang kota. Itu Raiden Orpan. Raiden Orpan yang baru saja mengalahkan Dewa Perang Negara Hussein, Dasau. Aku mendengar bahwa dia memanggil Kaisar Yu dari Ala Fusca, salah satu dari empat kaisar kuno. Pasukan negara Hussein yang berkekuatan seratus ribu orang hampir musnah. Bukankah kamu bilang dia tidak tahan dengan serangan balik dari pemanggilan itu dan pingsan? Bagaimana dia bisa disembuhkan begitu cepati? Ini keterlaluan. Ya Tuhan, untungnya kita tidak menyerang kota sekarang, kalau tidak kita mungkin akan pergi menemui Raja Neraka. Pasukan sekutu lima negara sedang gempar. Kemunculan Raiden Orpan saja sudah membuat orang merasakan penindasan seperti yang dialarni jutaan tentara. Bagaimanapun, Raiden Orpan baru saja memanggil Kaisar Yu dari Ala Fusca dan dia sekali lagi mengalami perubahan yang mengejutkan. Tentu saja, para prajurit marasa tercekik dan sangat ketakutan. Apakah ini Raiden Orpan? Cari memandang Raiden Orpan dengan penuh minat dan diam-diam berseru, lebih mudah dari yang kukira. Sulit dipercaya. Di usia yang begitu muda, dikatakan bahwa dia bisa mengendalikan dua dewa perang. Morgan juga sangat terkejut. Bahkan Kaisar Yu dari Ala Fusca bisa dipanggil. Sepertinya, tungku sembilan provinsi yang diambil dari negara Baron yang mengubahnya. Ham, kelihatannya biasa-biasa saja, mungkin itu hanya reputasi yang salah. Yanio Jinto tampak menghina dan yakin. Kalau begitu kamu boleh mencoba menantang Dasau untuk mendapatkan ketenaran. Kuil segera membalas. Bagaimanapun, Kuil juga salah satu dari empat jenderal terkenal dan dewa perang saat ini. Dia sama terkenalnya dengan Dasau dan lainnya dan memiliki kekuatan yang sama. Tapi, Yanio Jinto mengatakan bahwa Raiden Orpan memiliki nama palsu, Raiden Orpan yang memiliki nama palsu bahkan bisa membunuh Dasau dalam sekejap. Kuil juga salah satu dewa perang, lalu apa artinya ini? Untuk sementara, para Kornandan dari lima kekuatan koalisi besar mengomentari Raiden Orpan, masing-masing meninggalkan kesan berbeda. Mungkin ada kekaguman, keterkejutan, iri hati, penusuhan dan sebagainya. Senior Raiden. Di antara pasukan koalisi, hanya Bakara Rovelan yang sangat senang setelah melihat Raiden Orpan. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Perdana Menteri Raiden, bala bantuan dari negara Rovelan sudah tiba. Setelah mengatakan itu, Bakara Rovelan menggaruk kepalanya karena malu dan berkata dengan senyum canggung, aku baru saja datang. Ini sedikit terlambat. Haha. Raiden Orpan tersenyum sepenuh hati dan berkata, belum terlambat, belum terlambat, ini waktu yang tepat. Semuanya, silakan datang ke kota untuk perkenalan singkat. Buka gerbang kota dan sambut para komandan dari semua seluruh dunia. Saat dia berbicara, Raiden Orpan melambaikan tangannya dan para prajurit yang menjaga kota di bawah membuka gerbang kota tanpa ragu-ragu. Sama sekali tidak ada rasa takut terhadap ratusan ribu pasukan koalisi di luar. Lagi pula, hanya dengan Raiden Orpan, dia bisa sepenuhnya memperlakukan ratusan ribu pasukan koalisi seolah-olah mereka bukan apa-apa. Terlebih lagi, itu persis seperti yang diharapkan semua orang. Menghadapi gerbang kota Jokarda yang terbuka, tidak ada satupun lentara koalisi yang berani bergerak. Bahkan Yanyo Jinto, yang selalu berbicara tentang, menyerang kota, tidak berekspresi saat ini dan tidak berani memimpin seratus ribu pasukan ke kota dengan segera. Raiden Orpan sepertinya sudah menyusun rencana kota yang kosong, tetapi menghadapi kota Jokarda yang kosong, ratusan ribu pasukan koalisi itu tidak ada yang berani memasuki kota secara langsung. Sekalipun ada perintah dari komandan, dan, sebagian besar prajurit harus mempertimbangkannya dalam hatil. Bagaimanapun, yang berdiri di puncak kota adalah Raiden Orpan yaitu Perdana Menteri Raiden yang baru saja sendirian memblokir seratus ribu pasukan Hussein. Pada saat ini, siapa yang berani menyinggung pahlawan dunia dan berani masuk ke kota Jokarda di depan Raiden Orpan? Bahkan Dewa Perang Dasau gagal total dengan satu gerakan, beraninya mereka. Tak perlu dikatakan, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai ranah Dewa Perang. Bahkan Kuil, satu-satunya Dewa Perang di lapangan, juga merasakan tekanan yang luar biasa dan tidak berani meremehkan musuh. Karena kamu tidak mau masuk, aku tidak akan sungkan lagil. Pada saat ini, Bakara Roflan memecah keheningan di tempat kejadian dan melangkah menuju gerbang kota tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Raiden Orpan dan Lovanka Odel adalah kenalan lama dan Bakara Roflan mempercayai mereka. Kalian semua menunggu di sini. Kuili melihat Bakara Roflan berjalan ke kota secara terbuka. Sebagai komandan, tentu saja tidak mungkin baginya untuk tidak pergi, jadi setelah memberikan instruksi, dia juga berjalan menuju kota Jokardah. Melihat kormandan negara Roflan, Kuil sudah masuk dan tidak ada suara aneh yang datang dari dalam, komandan lainnya tidak punya pilihan selain meninggalkan pasukan untuk sementara dan pergi sendiri. Bahkan kalau itu adalah Yanyu Jinto, dia yang berteriak-teriak untuk menyerang kota pun harus masuk kota saat ini tanpa pengawal. Dengan cara ini, para komandan dari lima negara, ditambah Bakara Roflan, semuanya memasuki kota dengan lancar. Di luar kota Jokardah, terdapat ratusan ribu pasukan koalisi. Setelah melihat ini, Raiden Orpan melanjutkan, dengar, perwira dan tentara sekutu. Kota Jokardah adalah ibu kota raja dan tidak ada yang diizinkan berkumpul di luar kota. Kecuali kornandan tentara sekutu yang sudah memasuki kota, semua orang yang menganggur harus mundur sejauh 50 mil. 50 mil. Begitu pernyataan ini keluar, pasukan koalisi kembali gempar. Mereka datang jauh-jauh bahkan tanpa minum seteguk air pun dan pada akhirnya mereka akan diusir sejauh 50 mil keluar kota. Untuk sesaat, semua prajurit saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ini benar-benar berbeda dengan janji yang diberikan komandan sebelum ekspedisi. Kini, semua komandan sudah memasuki kota untuk mendapatkan pelayanan, tapi pada akhirnya mereka meninggalkan ratusan ribu prajurit berdiri tertiup angin. Kalau ini adalah situasi normal, ratusan ribu tentara pasti sudah lama. Memberontaki. Mereka tidak bisa masuk ke kota dan mereka tidak punya uang atau wanita dan diabaikan. Pada akhirnya, bahkan tidak memberi mereka makanan atau minuman, lalu menyuruh mereka pergi. Ini sungguh tidak masuk akal. Oh! Melihat pasukan koalisi acuh-ta'acuh dan masih berkumpul di bawah kota, Raiden Orpan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya dan berkata dengan marah, tidak ingin pergi. Apakah kamu ingin menguji ketajamannya pedangku? Melihat Raiden Orpan menghunus pedangnya di tangannya dan tampak siap bertarung, semua prajurit segera ketakutan dan melangkah mundur, tidak bisa melihat langsung ke ujung tajam Raiden Orpan. Lagi pula, ratusan ribu pasukan koalisi meski jumlahnya besar, kini tidak memiliki pemimpin. Terlebih lagi, Raiden Orpan sudah membunuh Dewa Perang Dasau dalam sekejap dan hanya dengan satu kata, dia memaksa lima komandan utama untuk menundukkan kepala dan memasuki kota sendirian, para prajurit sudah terkesan dengan kekuatan Raiden Orpan. Aku akan mematuhi perintah Perdana Menteri Raiden. Begitu saja, ratusan ribu pasukan koalisi diusir oleh Raiden Orpan dengan beberapa patah kata tanpa menunggu komandan mereka mengatakan apapun. Yanio Jinto dan yang lainnya, yang baru saja memasuki kota, juga merasakan perubahan di luar kota, wajah mereka menjadi kaku dan mau tak mau mereka merasa malu. Bagaimanapun, mereka belum memberikan perintah dan pasukan koalisi mundur atas inisiatif sendiri. Bagi mereka yang belum tahu, akan mengira Raiden Orpan adalah pemimpin koalisi. Perkataannya mampu melampaui para komandan berbagai negara dan mengirim kembali ratusan ribu pasukan. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka pikirkan, apalagi benar-benar melakukannya. Ini Raiden Orpan. Ketika Kal melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia benar-benar menghancurkan pasukan koalisi kita tanpa terlihat. Trik yang bagus. Apa-apaan inil. Yanio Jinto sangat marah. Dalam sekejap mata, pasukannya yang berkekuatan seratus ribu orang dibubarkan oleh Raiden Orpan. Akibatnya, Yanio Jinto merasa sangat malul ini sangat berbeda dari hasil yang dia harapkan. Ketahu loh, ketika dia pertama kali mengerahkan pasukan untuk menyerang, Yanio Jinto membayangkan bahwa dia akan menjadi pemimpin koalisi bagaimanapun, negara gensai memiliki wilayah yang luas, sumber daya yang kaya dan banyak tentara yang mampu bersaing dengan Yanio Jinto posisi pemimpin koalisi. Pemimpin aliansi tidak ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Sama seperti di dunia ini, siapapun yang lebih kuat bisa menjadi raja, kalau ini masalahnya, empat dewa perang Agung Jimon, Dasau, Kuil, Galang dan dewa perang lainnya pasti sudah lama menguasai dunia. Pemimpin aliansi dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan keseluruhan untuk menyatukan negara. Selain Zuricha dan negara Hussein, negara gensai adalah satu-satunya negara yang tersisa, yang merupakan kekuatan besar di dunia. Tentu saja, Yanio Jinto memiliki rasa superioritas dan percaya bahwa dia harus menjadi pemimpin aliansi. Akibatnya, dia tidak dipilih sebagai pemimpin aliansi. Begitu dia memasuki kota, dia dipisahkan dari tentara dan menjadi komandan sekadar nama. Yanio Jinto sangat tertekan. Tapi sekarang, setelah memasuki kota Jokardah, ketika pasukan koalisi di luar dibubarkan, gerbang kota tiba-tiba ditutup. Lima komandan utama yang memasuki kota terkejut dan bingung, bertanya-tanya apakah akan terjadi pengeroyokan setelah menutup pintu. Jangan panik. Bakara Rovelan berkata sambil tersenyum, aku yakin senior Raiden bukan tipe penjahat yang mengambil tindakan secara diam-diam. Huh, belum tentu begitu pangeran Belof Harun Baron mendengus dingin, saat di negara Baron, dia mencuri harta nasional negara Baron Tunku 9 Provinsi dan Kernudian dia menjadi terkenal. Bagaimana bisa orang dengan catatan kriminal seperti itu bisa dipercayal? Dengan kekuatan Raiden Orpan, kalau dia ingin mengambil nyawa kita, dia bisa saja melakukannya di luar sekarang, kenapa repot-repot dan mengundang kita ke kota untuk melakukannya? Kuil menganalisis dengan tenang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Seorang prajurit tidak pernah bosan dengan tipu daya. Morgan merenung. Mungkin tujuan sebenarnya Raiden Orpan adalah untuk mendemobilisasi ratusan ribu pasukan yang kita bawa dan kemudian memenjarakan kita. Membunuh dua burung dengan satu batul. Haha, pada saat ini, tawa hangat Raiden Orpan datang dari jauh dan dekat. Senior Morgan, kenapa kamu begitu khawatir? Yang aku ikuti adalah aliran petani, aku mengejar kejujuran dan pragmatis, aku nggak akan terlibat dalam hal-hal yang salah dan benar ini. Bab 2137 Taktik Kota Kosong Sambil berbicara dan tertawa, Raiden Orpan sudah berjalan turun dari tembok kota, memberi salam ke arah semua orang dan berkata, semuanya, silakan. Kalian sudah datang jauh-jauh, dinasti Butaran sudah menyiapkan air dan anggur untuk menghibur kalian. Senior Raiden, jangan sungkan. Bakara Roflan tersenyum dan menangkupkan tangannya, seolah-olah dia pulang dan dengan alarni mengikuti para pelayan di istana menuju ruang perjamuan. Setelah komandan pasukan koalisi dari berbagai negara mengambil tempat duduk mereka satu per satu, Raiden Orpan tiba-tiba menyadari bahwa jumlah orang berkurang satu. Kenapa tidak ada orang dari negara Zurichai yang datang? Secara logika, Raiden Orpan memiliki segel tiga kerajaan dan melawan negara Hussein di garis depan. Negara Zurichai harus menjadi pendukung paling kuat Raiden Orpan. Selain mendukung uang dan makanan, negara itu juga harus memobilisasi pasukan dan jenderal. Akibatnya, setelah pasukan koalisi lima negara sudah terbentuk, belum ada kabar dari Zurichai. Raiden Orpan merasa aneh dan bertanya tentang pergerakan negara Zurichai. Perdana Menteri Raiden, negara Zurichai tidak mengirimkan pasukan untuk mendukung atau mengangkut uang atau makanan. Bahan-bahan di kota hampir habis. Bahkan jamuan makan untuk komandan utama dipinjam dari sektor swasta Yusuf Singer menjawab tanpa daya. Biarpun dinasti butaran menurun, tetap masih menjadi pemimpin dunia, tapi sekarang mereka sangat tertekan sehingga harus meminta sedekah dari orang-orang di kota untuk menjamu tamu. Yusuf Singer tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih dan meratap. Semua ini benar-benar di luar dugaan Raiden Orpan, dia awalnya merencanakan bahwa dengan dukungan negara Zurichai yang kaya, tidak akan ada kekurangan uang dan makanan di garis depan. Melihat kondisi sekarang, sepertinya sesuatu sudah terjadi lagi di negara Zurichal. Yusuf Singer Raiden Orpan segera mengatur, kamu harus segera pergi dan kembali ke negara Zurichal untuk melihat apa yang terjadi di sanal. Bagaimanapun, Conor Kodor Penar menipu Raja Zurichal dan memotong makanan dan rumput di garis depan. Sekarang uang dan makanan sekali lagi tidak tersedia, Raiden Orpan pasti curiga. Yal Perdana Menteri Raiden, Yusuf Singer menerima perintah itu dan menuju negara Zurichal di timur tanpa henti. Yusuf Singer berasal dari negara Zurichal, jadi Raiden Orpan mengirimnya sebagai utusan ke negara Zurichal dengan mudah. Raja Zurichal ini benar-benar mengkhawatirkan. Raiden Orpan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Junior Raiden, ada apa? Melihat alis Raiden Orpan berkerut, seolah-olah dia mendapat masalah lagi, Jasmine Saiton menghampiri dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Raiden Orpan melambaikan tangannya. Kalau begitu ayo cepat. Jasmine Saiton datang untuk memberi tahu Raiden Orpan bahwa perjamuan akan segera dimulai, lima komandan utama dan Lovanka Odel sudah duduk, hanya tinggal Raiden Orpan. Akibatnya, sebelum Jasmine Saiton selesai berbicara, Raiden Orpan tiba-tiba jatuh ke arahnya. Junior. Seru Jasmine Saiton dan dengan cepat mendukungnya. Raiden Orpan merasa dia sangat berat dan sedikit goyah. Kalau bukan karena Jasmine Salton yang memapahnya dari samping, dia pasti sudah terjatuh dan pingsan sekarang. Uh. Raiden Orpan menutupi kepalanya, mengalami sakit kepala yang hebat dan serangan balik dari sebelumnya masih berlanjut. Junior, apakah kamu Jasmine Saiton tiba-tiba menyadari bahwa biarpun Raiden Orpan sudah bangun, dia belurn pulih. Untungnya, lima komandan teratas tidak melihat sesuatu yang aneh sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, Jasmine Saiton juga diam-diam mengagumi keberanian Raiden Orpan. Bisa dibilang, Raiden Orpan sedang merencanakan kota kosong. Lagipula, dia pada dasarnya sudah tidak punya kemampuan bertarung lagi, tapi dia masih berani mengundang lima komandan besar ke kota. Di antara kelimanya, bahkan ada Dewa Perang Kuili. Kalau kelemahan Raiden Orpan saat ini ditemukan oleh lima orang itu, salah satu dari mereka mungkin cukup untuk menjungkir balikan kota Jokardah. Junior, kamu mengambil terlalu banyak risiko Jasmine Saiton. Mendukungnya dan berbisik dengan suara rendah. Kamu seperti ini, kenapa kamu berani memancing orang-orang itu ke kota? Bagaimana kalau mereka mengetahuinya? Aduh! Raiden Orpan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ratusan ribu pasukan koalisi tidak bisa diusir begitu saja. Alasan kenapa pasukan Hussein mundur adalah karena mereka menyaksikan kekuatanku dengan mata kepala sendiri. Tapi pasukan koalisi tidak melihatnya. Tapi, mereka ingin melihatnya. Kalau aku tidak menunjukkan aksi, bagaimana mereka bisa puas? Tapi sekarang Raiden Orpan jangankan memanggil Kaisar Yu dari ala Fusca, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tiga tungku sembilan provinsi. Tanpa strategi mengosongkan kota, memikat lima komandan utama terlebih dahulu dan kemudian memukul mundur pasukan koalisi yang mereka bawa, bagaimana bisa mengatasi bahaya terjebaknya kota Jokardah. Tetapi kalau mereka mengetahuinya, Jasmine Salten sangat khawatir tentang hal ini. Tidak masalah. Raiden Orpan terengah-engah sejenak, mengatur napasnya dan perlahan pulih dari rasakitnya, aku punya cara untuk menghadapinya. Awalnya, Raiden Orpan tidak akan bangun begitu cepat dan Raiden Orpan yang koma tidak menderita serangan balik yang disebabkan oleh pemanggilan Kaisar Yu dari ala Fusca. Pada saat yang sama, merupakan berkah tersembunyi bahwa dia menerima warisan Kaisar Yu sesekali dalam keadaan setengah tertidur dan setengah bangun. Raiden Orpan, yang sedang koma entah asli atau palsu, bahkan mungkin hanya mimpi. Dia berencana untuk memanfaatkannya saat masih bersemangat dan bereksperimen. Alhasil, saat ini dia merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh dunia luar. Pasukan Koalisi Lima Negara Gensal, Ouraksa, Rovelan, Baron Sudah mendekati kota. Beberapa orang bahkan berteriak bahwa mereka tidak berani keluar, atau dikabarkan bahwa dia sudah dibunuh, seolah-olah kota Jokarda bisa dihancurkan dengan jari. Dalam situasi ini, Raiden Orpan harus mengesampingkan gagasan untuk menjelajahi warisan dan dengan paksa bangun, lalu menenukan bahwa apa yang baru saja dia rasakan bukanlah mimpi. Jadi pada saat kritis, ketika pasukan sekutu dari Lima Negara hendak menyerang kota dan mendobrat gerbangnya, Raiden Orpan naik ke tembok kota tepat waktu dan menakuti semua orang. Sebenarnya pada saat itu, Raiden Orpan menahan ketidaknyamanan dan bertindak di tempat, jadi tidak ada yang curiga. Pada akhirnya, rencana tersebut diselesaikan selangkah-derni selangkah tanpa bahaya apapun dan menghilangkan ancaman ratusan ribu tentara. Saat ini, yang perlu dilakukan hanyalah menangani dan mengirim lima orang yang tersisa. Saat itu, Raiden Orpan akan mengasingkan diri lagi untuk menyelidiki keaslian warisan Kaisaryu. Kalau itu asli, jangankan koalisi lima negara, meski itu musuh seluruh dunia, Raiden Orpan tidak perlu takutkan. Kemudian, Raiden Orpan dengan singkat memberi tahu Jasmine Saiton alasan kenapa dia memaksakan dirinya untuk bangun dan memintanya untuk tenang, tidak panik hingga membocorkan rahasia sendiri. Aduh! Pada saat ini, Jasmine Saiton tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Untuk rencana saat ini, mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menangani perjamuan ini dan menstabilkan para komandan utama. Junior Raiden, apakah kesehatanmu baik-baik saja? Jasmine Saiton bertanya lagi dengan prihatin. Tidak apa-apa. Raiden Orpan menegakkan tubuhnya dan ekspresinya berubah, Ayo pergi, ayo kita temui para komandan. Biarpun Raiden Orpan tidak lagi pandai seni bela diri saat ini, dia juga tidak bisa kalah dari siapapun dalam pertarungan sastra. Bab 2138 tidak tahu yang sebenarnya. Pada saat ini, Lovanka Odel dan lima komandan utama semuanya sudah siap. Dan karena Raiden Orpan hampir pingsan lagi dalam perjalanan ke sini, hal itu tertunda beberapa saat, membuat para komandan sedikit tidak sabar. Perdana Menteri Raiden ini adalah orang yang sangat sombong. Membuat kita menunggu lama di sini dan makanannya sangat buruk. Apakah ini etiket untuk menjamu tamu terhormat? Benar-benar tidak masuk akal. Yanio Jinto lapar dan ingin datang ke sini untuk berpesta, tetapi makanan dan anggur yang disajikan sangat sederhana dan buruk. Kalau ini ditempatkan di negara gensai mereka, itu akan menjadi makanan para pelayan. Tentu saja, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dinasti Butaran, salah satu penguasa dunia, sekarang akan begitu kacau sehingga hampir kesulitan makan. Setelah menunggu lama, Raiden Orpan tidak keluar, itu membuat Yanio Jinto marah. Ham, apa yang dilakukan anak itu lagi? Pangeran Belof Harun Baron juga penuh permusuhan terhadap Raiden Orpan. Apakah karena luka lamanya kambuh dan tiba-tiba pingsan lagi? Tepat sasaran. Alasan kenapa Harun Baron memiliki kecurigaan ini adalah karena dia sudah lama mendengar bahwa Raiden Orpan dan Dasau sama-sama akan menderita luka dan ditambah dengan serangan balik yang disebabkan oleh pemanggilan paksa Kaisar Yu dari ala Fusca, dia pasti tidak akan bisa pulih untuk sementara ini. Ditambah dengan berita terpercaya dari mata-mata yang ditempatkan di kota Jokarda oleh Baron, Raiden Orpan tidak mengasingkan diri sama sekali, tapi setelah bangun, dia segera pergi ke garis depan lagi, yang berujung pada adegan ini. Oleh karena itu, ketika Harun Baron memasuki kota Jokarda, dia juga ingin mengetahui kondisi asli Raiden Orpan. Kalau pihak lain benar-benar mempermainkannya, maka dia akan memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, atau setidaknya mengambil kembali tungku sembilan provinsi milik negara Baron. Sepertinya Kak Baron juga menyadari kelainan Raiden Orpan. Pada saat ini, Kal berkata sambil setengah tersenyum, aku tidak merasakan aura dari orang kuat di Raiden Orpan sekarang. Seperti, biarpun dewa perang yang rendah hati seperti kuil yang dengan sengaja menyembunyikan auranya, aku masih bisa mendeteksinya. Tapi, tidak ada jejaknya pada Raiden Orpan yang juga merupakan dewa perang. Kal sudah mencurigai hal ini. Mungkin dia sudah menjadi orang sucil. Kita orang biasa, tentu saja tidak bisa melihat perbedaannya. Morgan entah sengaja setau tidak berdiri di sisi Raiden Orpan dan berbicara mewakilinya. Haha, Raiden Orpan memanggilmu senior, kamu tidak benar-benar ingin mendukungnya, bukan? Melihat Morgan berbicara mewakili Raiden Orpan, pangeran Belof Harun Baron tidak bisa menahan diri untuk menggoda dan mengejek lalu mengingatkannya, jangan lupakan, Baron, Rovalan dan Nadif, sudah menandatangani aliansi dan kita semua berada di pihak yang sama. Morgan, tolong jangan membela orang luar di tengah pertempuran. Tepat ketika semua orang bertengkar dan menolak untuk menyerah satu sarna lain. Cukup. Kuil merasa sedikit berisik dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Yang asli tidak mungkin dipalsukan dan yang palsu tidak mungkin diaslikan. Kalian akan mengetahuinya setelah mencobanya. Bagaimana cara mencobanya? Semua orang penasaran. Tentu saja aku ingin melihat kemampuan asli kuil melanjutkan, setelah jamuan makan selesai, aku akan menggunakan pedang untuk menambah kesenangan dan mengundang Raiden Orpan untuk berduel. Lalu kita akan tahu kondisi Raiden Orpan benar dan salah dengan mencobanya. Di antara lima komandan utama koalisi yang hadir, kuil adalah yang terkuat. Tentu saja, hanya kuil yang bisa melakukan hal semacam ini. Pada saat yang sama, kuil juga memiliki beberapa harapan. Apakah itu benar atau salah, dia ingin bersaing dengan orang kuat yang mengalahkan Dasau. Luar biasa. Ketika Yanio Jinto mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Dewa Perang Kuil nanti. Bab 2139 kuil meminta bertanding. Melihat semua orang berdiskusi secara terbuka bagaimana menghadapi Raiden Orpan selanjutnya dan menutup mata terhadap kehadirannya, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Hal ini membuat Lovanka Odel sangat marah dan gemetar karena marah. Kamu berani bersikap tidak bermoral di depanku, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di belakangmu. Tuan Kuili pada saat ini, Bakara Roflan tidak bisa tidak mengingatkannya dengan suara rendah, kamu berjanji kepada aku ketika kamu datang ke sini bahwa kamu bersedia membantu dinasti butaran kenapa kamu akan melawan Raiden Orpan sekarang. Itu senior kul. Jangan khawatir. Kuil meyakinkan Bakara Roflan, bahkan kalau Raiden Orpan kalah, aku tidak akan memanfaatkan luka dia. Ini hanyalah kompetisi secukupnya. Mendengar ini, Bakara Roflan mengerti bahwa ini disebabkan oleh keinginan Kuil untuk bertarung, tetapi masalahnya adalah sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan sama sekali. Kalau Raiden Orpan benar-benar terluka parah dan kekuatannya belum pulih dan langsung mengeksposnya, bahkan kalau negara Roflan bersedia melepaskannya, koalisi empat negara lainnya tidak akan menyerah. Terutama Harun Baron dan Yanyu Jinto, yang memiliki dendam mendalam terhadap Raiden Orpan, tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam ini. Ini adalah situasi yang sangat buruk bagi Raiden Orpan. Biarpun Kuil tidak punya niat buruk, dia diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam apel. Sekarang bakara Roflan juga menjadi khawatir. Mungkinkah senior Raiden benar-benar belum pulih sepenuhnya? Saat semua orang sedang berdiskusi. Pintu ruang perjamuan tiba-tiba terbuka dan Raiden Orpan serta Jasmine Saiton masuk. Aku sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Raiden Orpan meminta maaf dan duduk. Ketika lima komandan utama melihat ini, mereka semua mulai mengamati Raiden Orpan. Ada apa? Raiden Orpan penasaran, apakah kamu tidak mengenaliku? Haha, ini pertama kalinya aku melihatnya sedekat ini. Kau tersenyum untuk menyembunyikannya. Perdana Menteri Raiden, mereka pikir kamu berpura-pura. Pada saat ini, Lovanka Odel mau tidak mau menyela, menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang baru saja direncanakan orang-orang ini. Di satu sisi, untuk mengungkap konspirasi kelompok orang ini dan di sisi lain juga untuk mengingatkan Raiden Orpan. Para komandan tampak sedikit malu ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka Lovanka Odel akan begitu jujur dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Oh! Raiden Orpan tersenyum acuh tak acuh setelah mendengar ini dan memandang kuil dan berkata, kalau kamu ingin berkompetisi, kenapa menunggu sampai setengah jamuan makan? Kamu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu sekarang. Karena itu, Raiden Orpan mengundang kuil berdiskusi di tempat untuk menambah kesenangan dan belum terlambat untuk memulai perjamuan nanti. Penampilan Raiden Orpan yang heroik dan tidak ragu-ragu, itu tiba-tiba membuat semua komandan agak ragu-ragu. Kalau ini masih berpura-pura, maka ketenangan anak ini mengerikan sekalil. Oke. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, kuil sudah merasa gatal dan ingin merasakan sendiri betapa menakutkannya master pembunuh Dasau secara instan. Kalau begitu biarkan aku juga merasakan kekuatan Kaisar Yu dari ala Fuskal. Oh tidak. Ketika Jasmine Saiton melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat, berpikir bahwa apa yang dia takuti sudah datang. Baru saja dia berpikir untuk tidak mengungkapkan rahasia, tetapi begitu memasuki tempat tersebut, dia menemui masalah seperti itu. Kalau ini benar-benar terjadi, biarpun hanya pertarungan sederhana, dia khawatir dewa perang kuil tidak akan bisa ditangkis. Jadi Jasmine Saiton dengan putus asa mengedipkan mata pada Bakara Roflan, berharap dia bisa menghentikan pertempuran. Akibatnya, Bakara Roflan menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah ide kuil sendiri, siapa yang bisa menghentikannya. Saat semua orang menantikannya, mereka mengira pertandingan akan segera pecah. Alhasil, Raiden Orpan tiba-tiba berkata lagi, tidak menarik kalau hanya bertarung, bagaimana kalau kita juga memasang taruhan sedikit, biar lebih seru. Kamu ingin bertaruh apa? Kuil bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2140 meningkatkan taruhan. Negara Roflan, Candal. Ini adalah kota kuno yang terkenal. Pada saat yang sama, itu juga merupakan Waterloo milik Bakara Roflan. Sebab dalam sejarah resmi, terjadi perang besar-besaran antara negara Hussein dan negara Roflan di daerah canda yang berlangsung selama lima bulan. Pada Ahimya, negara Hussein menang, Daso menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan membunuh 400 ribu orang. Sejak saat itu, negara Roflan gagal pulih dan hampir semua kekuatan yang ada dimusnahkan. Sekarang, Raiden Orpan berada di belahan dunia ini. Biarpun konflik antara negara Hussein dan Roflan belum pecah di canda, Bakara Roflan bersin tanpa sadar, seolah-olah seseorang menyebut dia. Aneh sekali. Bakara Roflan menggaruk kepalanya, kenapa aku bereaksi begitu keras ketika senior Raiden menyebut canda. Setelah mendengar Raiden Orpan tidak lagi terbatas pada kota Jokarda saja, dia bersiap untuk menyebar keluar dan mengincar daerah canda di Roflan. Hal ini mengejutkan semua kormandan di lapangan. Kuil, khususnya, mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka bahwa alasan kenapa Raiden Orpan setuju begitu cepat adalah karena dia punya rencana besar. Lalu bagaimana kalau kamu kalah? Kuil langsung bertanya. Kalau begitu kota Jokarda ini? Raiden Orpan menjawab langsung, itu akan menjadi milik negara Roflan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton tampak terkejut. Terutama Lovanka Odel dan orang dinasti Butaran lainnya semuanya tidak percaya. Jadikan kota Jokarda sebagai taruhan. Ini mungkin hasil yang tidak diharapkan oleh selapapun, Raiden Orpan baru saja pingsan. Ini pertaruhan yang terlalu berlebihan. Lagi pula, kalau kuil kalah, dia hanya akan kehilangan wilayah canda. Bagi negara Roflan, itu bukan kerugian serius. Tapi, hilangnya ibu kota terakhir dinasti Butaran, Jokardah, setara dengan kehancuran total. Ini lebih dari sekedar pertaruhan, ini hanya mempertaruhkan nyawa. Ini. Kali ini, semua komandan utama tercengang. Awalnya, semua orang ingin menggunakan kuil, dewa perang, untuk mengetahui kondisi asli Raiden Orpan. Akibatnya, mereka tidak pernah menyangka Raiden Orpan akan menyerang balik. Kalau itu adalah taruhan normal, kuil tidak akan keberatan dengan itu, tetapi memintanya mempertaruhkan nyawanya untuk menemani pria itu dan bahkan untuk mempertaruhkan wilayah negara Roflan, ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh kuil. Padahal taruhan kota Jokarda sangat menggiurkan. Tapi kuil harus bisa menang. Untuk sesaat, semua orang mulai bertanya-tanya, mungkinkah Raiden Orpan benar-benar sudah memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Kalau tidak, beraninya dia memainkan taruhan sebesar itu. Bahkan satu-satunya wilayah dinasti Butaran dipertaruhkan ke Meja Judi. Hal ini membuat kuil tidak berani mengambil tindakan. Pertama-tama, kuil pasti tidak bisa membuat keputusan dalam hal bertaruh pada wilayah, terlebih lagi, kalau Raiden Orpan tidak seperti yang diisukan dan benar-benar memulihkan kekuatannya, bahkan kalau dia memulihkan setengahnya, kuil tahu bahwa dia bukan tandingannya. Anak ini bukankah dia mencoba menjadi misterius lagi? Harun Baron bergumam dalam hatinya, tidak mampu mengambil keputusan. Aneh. Dia jelas-jelas terlihat seperti tidak beraura sama sekali. Tapi dia masih berani. Kal juga tidak bisa melihat tembus Raiden Orpan. Hah, ini hanya latihan, bukan taruhan. Apa perlu pertaruhkan wilayah? Melihat situasi ini, Jasmine Salton di samping Ahimya menghela nafas lega secara diam-diam. Tahu kelima komandan teratas ingin menguji Raiden Orpan, Jasmine Saiton juga sedikit khawatir. Tanpa diduga, setelah Raiden Orpan melakukan serangan balik, dia benar-benar menggertak semua lawan. Harus dikatakan bahwa mulai dari menipu orang ke kota hingga pertempuran saat ini dengan taruhan besar, semuanya berada di bawah kendali Raiden Orpan dan komandan dari lima kekuatan koalisi utama semuanya dipimpin oleh Raiden Orpan. Segera, Raiden Orpan tersenyum dengan tenang dan terus berkata kepada kuil, bagaimana? Kuil, apakah kamu berani menerima tantangan? Bab 2141 berhenti ketika menghadapi kesulitan. Ini, kuil langsung terdiam. Tapi tantangan itu diajukan olehnya atas inisiatifnya sendiri. Kalau dia mundur sekarang, itu pasti dibicarakan orang. Jadi, kuil berpura-pura tenang, lalu menatap Lovanka Odel dan berkata dengan sedikit malu, bagaimana bisa Perdana Menteri Raiden menjadi orang yang memutuskan masalah teritorial yang begitu penting. Sudahkah kamu bertanya kepada Ratu Dinasti Butaran? Dengan kata lain, kalau Ratu Dinasti Butaran tidak setuju menjadikan kota Jokarda sebagai taruhan, maka latihan selanjutnya tentu saja tidak akan mungkin terjadi. Tapi, Lovanka Odel juga melihat bahwa Raiden Orpan mengubah ke pasifan dengan mengambil inisiatif, jadi dia mengambil inisiatif untuk menanggapi dan berkata, aku percaya pada Perdana Menteri Raiden. Kalau dia berani menempatkan kota Jokarda di meja judi, dia pasti akan menang untuk Dinasti Butaran. Begitu dia mengatakan ini, Kuil menjadi lebih malu. Dia tidak menyangka bahkan Lovanka Odel akan berani mencobanya. Dari sudut pandang ini, Raiden Orpan pasti sudah mendapatkan kembal kekuatannya. Untuk masalah sepenting ini, aku harus kembali dan meminta instruksi Raja Roflan. Kuil mengatakan yang sebenarnya, itu merupakan cara untuk menemukan jalan bagi dirinya, daerah canda sangat penting dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Melihat Kuil mundur atas inisiatifnya sendiri, Yanio Jinto sedikit kecewa dan tidak bisa tidak membujuknya, saat jenderal ada di luar maka perintah militer tidak perlu ditaati. Bertaruhlah dengannya. Kalau kamu menang, kamu bisa dapatkan seluruh kota Jokarda. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pangeran Belof Harun Barun juga menyemangati dan berkata, Kuil, jangan kalah pamor, bersemangatlah dan teruslah berlatih. Ketika Bakara Roflan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, kalau begitu gunakan wilayahmu sebagai taruhan, apakah kamu bersedia? Kami dari negara Roflan mengirimkan orang dan kamu pertaruhkan wilayah kalian. Apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Dalam satu kalimat, dua komandan hebat negara gensal dan negara baron terdiam. Mereka tidak akan menyediakan kandidiat, apalagi wilayahnya, mereka hanya ingin ikut bersenang-senang dan menikmati manfaatnya. Tapi bagaimana bisa ada hal yang begitu enak di dunia ini? Dengan cara ini, para komandan pasukan sekutu lima negara memiliki agendanya masing-masing. Biarpun Kuil berani keluar untuk bertarung dan menguji kekuatan Raiden Orpan, saat Raiden Orpan menaikkan taruhannya, Kuil tidak berani menerima keputusan tersebut dan menantang dengan gegabuh, apalagi para komandan dari empat negara lainnya. Sebuah lelucon pengetesan berakhir dengan tergesa-gesal. Raiden Orpan menyelesaikan krisis pertarungan bersenjata dengan pertarungan sastra. Seperti yang diharapkan dari Raiden Orpan. Melihat ini, Lovanka Odel tidak bisa menahan nafas dalam hatinya untuk waktu yang lama. Kebanyakan orang tidak akan berani mencoba metode mengakhiri perang dengan perang lain. Lagi pula, bagaimana kalau pihak lain benar-benar ingin mengikuti dan berjudi, bagaimana akhirnya? Tapi Raiden Orpan, hanya mengandalkan nama yang dia peroleh sebelumnya, meningkatkan tekanan selangkah demi selangkah dan mengalahkan komandan koalisi lima negara dan tidak ada yang berani melawan. Artinya kekuatan koalisi buyar, masing-masing punya ide sendiri-sendiri kalau mereka punya pembagian kerja yang jelas, ada yang menyediakan orang dan ada yang menyediakan wilayah maka Raiden Orpan yang pasif sekarang. Tapi Raiden Orpan melihat sekelompok orang ini tidak mau bergabung, jadi dia berani melakukan ini dengan percaya diri dan menyelesaikan krisis di depannya dengan mudah. Kalau begitu, selanjutnya mari kita bicara tentang struktur dunia baru. Segera, Raiden Orpan duduk dan langsung ke topik pembicaraan. Dia ingin menarik koalisi lima negara untuk membangun aliansi bersama dan menghormati Lovanka Odel sebagai ratu dinasti Butaran. Kita sudah membahasnya sebelumnya, saat ini, Yanio Jinto dari negara Gensai berkata, biarkan Lovanka Odel menjadi ratu selama 18 tahun dan setelah 18 tahun, negara kami akan melatih pilihan raja yang lebih cocok. Apakah sudah dibicarakan? Raiden Orpan tersenyum dingin, dengan siapa hal itu dibicarakan? Kenapa aku tidak tahu? Bab 2.142 kandidat baru. Tentu saja itu disetujui oleh komandan koalisi lima negara Karmil Yanio Jinto berkata dengan bangga. Implikasinya tentu saja, kamu pikir kamu ini selapa? Apa pantas untuk mengetahui pemilihan raja baru? Bagaimanapun, dunia ini bukan hanya dunia yang dimiliki oleh raja, tetapi juga dunia yang dimiliki oleh semua pangeran dan raja. Raiden Orpan adalah orang belasa dan orang luar, tentu saja tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan tentang pemilihan seorang pangeran atau menjadi ahli warisnya. Tapi Raiden Orpan mencibir, sebagai Perdana Menteri Dinasti Butaran, aku bertanggung jawab atas urusan militer, senjata dan politik. Hai semacam ini tidak dihitung tanpa keputusan akhir dari aku lebih baik mengambil keputusan lagi. Kamu, Yanio Jinto menolak. Ratu yang kamu dukung juga setuju. Pangeran Belof Harun Baron menekankan. Penguasa Dinasti Butaran sudah setuju, jadi apa hak kamu sebagai Perdana Menteri untuk menolak? Oh. Raiden Orpan menatap Lovanka Odel lagi dan tiba-tiba mengerti bahwa dia tidak hadir pada saat itu, jadi Lovanka Odel terpaksa setuju biarpun tidak ingin setuju, belum lagi, setelah setuju, dia masih bisa duduk di atas tahta selama 18 tahun, yang sepertinya bukan suatu kerugian. 18 tahun kemudian, entah para pangeran ini masih hidup, tapi mereka bisa menyelesaikan krisis depan mata. Ya. Saat ini, Lovanka Odel berbicara lagi dan mengungkapkan tujuan sebenarnya, tetapi saat itu, selain kalian tujuh pangeran, Dinasti Butaran juga akan mencalonkan seorang kandidat untuk bersaing memperebutkan tahtal. Hah. Para komandan kaget, lalu tertawa, apakah ratu juga harus bersaing dengan sekelompok junior. Tapi mengingat Lovanka Odel hanyalah seorang wanita, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan raja yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh negara mereka, jadi mereka tidak mengambil hati. Tapi Lovanka Odel terus berkata dengan terkejut, bukan aku. Kandidat yang dikirim oleh Dinasti Butaran adalah Raiden Orpan yaitu Perdana Menteri Raiden. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Belum lagi para komandan pasukan koalisi, bahkan Raiden Orpan sendiri juga kaget. Tanpa diduga, Lovanka Odel merekomendasikan dirinya untuk ikut serta dalam perebutan tahta 18 tahun kemudian. Tapi masalahnya, dia orang luar bukan dari keluarga pemerintah Dinasti Butaran. Lagipula, kalau kamu bukan anggota darah keturunan keluarga pemerintah Dinasti Butaran, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Dinasti Butaran? Bukankah itu berarti pergantian Dinasti? Tentu saja, kandidat yang direkomendasikan oleh berbagai negara tidak ada hubungannya dengan keluarga pemerintah Dinasti Butaran dan mereka hanyalah putra Kaisar Butaran dalam nama saja. Dalam pandangan Lovanka Odel, para pangeran bisa menipu, jadi kenapa dia, saudara perempuan Kaisar Butaran, tidak bisa memilih juru bicara yang bisa dipercaya untuk memperjuangkan tahta, itu lebih baik daripada memberikan dunia Dinasti Butaran kepada mereka dengan mendambakannya dengan mudah. Lovanka Odel, menurutku kamu gila. Yanio Jinto dari negara Gentai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kamu benar-benar merekomendasikan orang luar untuk menjadi pemimpin Dinasti Butaran ini. Orang luar. Lovanka Odel mendengus dingin dan menjawab, bukankah darah keturunan Kaisar Butaran yang direkayasa oleh negaramu juga orang luar? Jangan kira aku tidak tahu. Selain itu, setelah mengatakan itu, Lovanka Odel menekankan dengan lantang, biarpun, kalian masing-masing punya tuan sendiri, bahkan raja kalian tetaplah bawahan Dinasti Butarani ketika kalian melihatku, kalian harus memanggilku sebagai ratu. Bukan memanggilku dengan namal. Yanio Jinto, apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Lovanka Odel tampak memancarkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yanio Jinto yang bangga pun menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, iya. Tetapi bahkan kalau ratu secara pribadi merekomendasikan, juga tidak belia main-main. Kalau tidak bisa menahan senyum pahit, bayi yang kami pilih semuanya adalah bayi yang menunggu untuk disusui, kami bisa mengumumkan kepada publik bahwa ini adalah putra Kaisar Butaran. Tapi Raiden Orpan, dalam kapasitas apa dia akan berpartisipasi dalam pemilihan. Kalau sekali dipilih, bukankah dinasti Butaran harus mengubah nama dinasti? Bab 2143 Saudara Tiri. Apa yang dikatakan kal bukannya tidak masuk akal? Tujuh kerajaan bisa memilih bayi sesuka hati dari identitas serta latar belakang mereka seperti selembar kertas kosong. Mereka bisa mengaturnya sesuka hati. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah putra Kaisar Butaran. Tapi Raiden Orpan, sebagai Perdana Menteri Dinasti Butaran, menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan dikenal dunia. Sulit untuk mengubah identitasnya. Siapa bilang Raiden Orpan tidak ada hubungannya dengan keluarga pemerintah Dinasti Butaran? Lovanka Odel berbicara lagi dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu tempat kelahiran Perdana Menteri Raiden? Ini, para komandan utama saling memandang. Faktanya, sejak Raiden Orpan muncul, berbagai negara sudah gencar mengumpulkan informasi tentang Raiden Orpan dan mulai menyelidiki asal-usulnya. Tapi segala sesuatu tentang Raiden Orpan kosong, seolah-olah dia terjatuh begitu saja. Dan karena dia pertama kali menjadi terkenal ketika Tunku Sembilan Provinsi digali di negara Baron, dia dianggap oleh dunia sebagai penduduk asli Baron. Tapi, karena Tunku Sembilan Provinsi, dia diburun oleh negara Baron dan menjadi penjahat utama dan identitasnya sebagai Baron tidak diakui. Karena berbagai alasan, identitas Raiden Orpan adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan tidak ada yang tahu siapa dia. Dalam arti tertentu, tidak ada perbedaan antara dirinya dan bayi yang baru lahir ke dunia ini. Hanya saja bayinya dimulai dari awal dan Raiden Orpan hampir menjadi raja tingkat penuh. Apakah kamu tahu, Senior Lovanka? Bakara Rovelan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Lovanka Odel mengatakan tentang kalimat yang sudah dia pikirkan, alasan kenapa pengalaman hidup Raiden Orpan adalah sebuah misteri adalah karena dia juga anggota dari keluarga pemerintah dinasti Butaran karena identitasnya sebagai anak haram, dia menyembunyikannya dari dunia selama ini. Apal. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa menutup mulut. Raiden Orpan. Anak haram. Lelucon yang luar biasa. Ratu kakakmu seumuran dengan Raiden Orpan kal juga tersenyum pahit, bagaimana dia bisa memiliki anak haram seumuran Raiden Orpan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pulih dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan tawa. Biarpun para pangeran besar berbohong tentang memiliki putra almarhum Kaisar Butaran, mereka masih bayi, jadi hal itu cukup masuk akal. Tapi si Lovanka Odel sangat berbedal seorang pria yang seumuran dengan Kaisar Butaran dikatakan sebagai anak haram Kaisar Butaran. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayai ini. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Pada saat ini, bahkan Raiden Orpan tersenyum tak berdaya saat melihat ini. Dia ternyata anak haram. Dia sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Raiden Orpan memahami niat Lovanka Odel melakukan ini. Bahkan kalau dia menyerahkan tahta padanya, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari para pangeran. Tapi, demi tahta dinasti Butaran, dia harus menanggung reputasi palsu sebagai anak haram. Bahkan kalau para pangeran setuju, Raiden Orpan tidak akan setuju. Bagaimana mungkin dia, seorang pria hebat, berkenan menyandang gelar anak haram hanya demi tahta? Junior, Lovanka, kamu. Jasmine Saiton dan murid lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lovanka Odel akan berkata seperti ini. Siapa bilang Raiden Orpan adalah anak haram saudara laki-lakiku? Saat ini, Lovanka Odel terus berbicara dan menemukan penjelasan yang masuk akal, Raiden Orpan adalah anak haram ayahku. Dia adalah saudara tiriku, kakakku. Kaisar Butaran tidak memiliki ahli waris, tetapi dia memiliki saudara tiri, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk mewarisi tahta dinasti Butaran. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Bab 2144 Identifikasi Diri Hal Ketika semua orang mendengar ini, mereka kembali terkejut. Dia bukanlah ahli waris, tapi saudara tiri. Pemahaman ini nampaknya masuk akal. Lagi pula, di antara para kaisar, jenderal dan menteri dari zaman kuno, siapa yang tidak tinggal di luar dan bermain-main dengan wanita dan meninggalkan anak haram? Kaisar Butaran sebelumnya, ayah Lovanka Odel, juga seorang laki-laki dan tidak kebal. Dikombinasikan dengan identitas Raiden Orpan yang hampir kosong dan usianya hampir sama dengan saudara laki-laki dan perempuan Lovanka Odel, mungkin saja dia adalah anak tidak sah kaisar Butaran Tual. Sekarang, dihadapkan pada alasan yang begitu sempurna, bahkan Yenio Jinto, yang merasa keberatan, terdiam beberapa saat. Perdana Menteri Raiden kal tertegun dan berkata, kamu tidak mungkin serius, kan? Astaga! Bakara Rovelan juga terkejut dan berpikir itu sangat mungkin. Karena dia memikirkannya, tidak heran senior Raiden mampu mengendalikan tungku sembilan provinsil kamu ditakdirkan. Tungku sembilan provinsi dinasti Butaran adalah simbol kekuatan. Sejak kaisaryu dari ala Fusca, hal ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi dan hanya sedikit orang yang bisa mengendalikannya. Menurut legenda, hanya mereka yang diakui oleh Tuhan, yaitu mereka yang ditakdirkan oleh takdir, yang bisa mengendalikan sembilan provinsi besar dan menjadi penguasa bersama dunia. Sekarang, Raiden Orpan sudah mampu mengendalikan tiga tungku dan ada tanda-tanda samar akan hal ini. Tampaknya waktu, tempat, orang dan orang yang tepat secara bertahap datang ke sisi Raiden Orpan. Kalau ditambahkan identitas keturunan kaisar Butaran generasi sebelumnya, itu lebih sah dan dia bisa menjadi kaisar Butaran yang baru. Dia hampir kebal dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak. Pangeran Belof Harun Baron adalah orang pertama yang berdiri dan menolak, kekuatan Raiden Orpan bahkan tidak bisa ditandingi dasau. 18 tahun kemudian, bahkan kalau kita bergabung, orang yang kita rekomendasikan tidak akan mampu untuk bersaing dengannya. Kalau Lovanka Odel merekomendasikan Raiden Orpan untuk bersaing memperebutkan tahta, hampir tidak ada ketegangan. Belum lagi 18 tahun, bahkan 180 tahun pun tidak ada yang bisa menandinginya. Terus terang, mungkin hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa menjadi lawan Raiden Orpan sekarang, apalagi setelah menunggu selama 18 tahun, dengan levelnya yang luar biasa, bukankah dia tak terkalahkan di dunia? Ya, kompetisi seperti itu sudah kehilangan keadilannya Lianio Jinto juga memahami hal ini dan langsung mengajukan keberatan, kami merekomendasikan anak-anak dan kamu merekomendasikan Raiden Orpan. Bukankah ini orang dewasa yang menindas seorang anak? Demi keadilan, dinasti butaran bisa merekomendasikan satu orang, tetapi itu haruslah anak di bawah satu tahun, bukan orang dewasa. Morgan berdiri di pihak negaranya dan mengesampingkan hubungan senior dan juga menentang pemilihan Raiden Orpan. Kalau Raiden Orpan mengikuti pemulihan, apalagi yang akan dipilih? Biarkan dia naik tahta sekarang. Kamu sendiri yang katakan, biarkan Raiden Orpan naik tahta sekarang. Jasmine Saiton menangkap ucapan ini dan segera menjawab, negara Korain mendukung Raiden Orpan. Puff! Morgan hampir muntah darah saat mendengar ini. Dia segera melotot, kapan aku mendukungnya? Kapan aku mengatakannya? Kamu sendiri yang mengatakannya dengan jelas, Jasmine Saiton tersenyum licik, semua orang mendengarnya, General Quill, apakah kamu juga mendengarnya? Jasmine Saiton memilih Quill, orang yang lebih jujur di antara mereka dan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Biarpun dia tahu pihak lain sedang bercanda, Quill masih mengangguk dan berkata, tidak salah. Hei, aku juga mendengarnya. Bakara Rovalan melihat komandan dia mengangguk, jadi dia mengambil kesempatan untuk bergabung. Morgan berkata dengan marah, Jasmine Saiton, jangan main-main di sini, itu hanya kata-kata marah yang baru saja aku ucapkan. Bagaimanapun, kekuatan Raiden Orpan jelas bagi semua orang dan pemilihan semacam ini tidak adil, jadi aku dengan tegas menolak dia. Adil. Pada saat ini, Raiden Orpan awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pusaran perebutan ahli waris, tetapi ketika dia melihat semua orang hadir satu persatu berdiri untuk menentangnya, seolah-olah discurang, Raiden Orpan berjiwa pemberontak, tiba-tiba dia juga marah. Semakin kamu menolak, semakin aku akan melakukannya. Biarkan kamu melototi. Apakah adil bagimu untuk memilih dan melatih beberapa penipu di negaramu sendiri dan kemudian mencuri kerajaan dinasti Butaran? Raiden Orpan bertanya sambil mencibir. Oh, jangan-jangan kamu juga palsu. Yanio Jinto memanfaatkan celah ini dan segera melakukan serangan balik. Semua orang palsu, kamu berpura-pura apa? Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai anak haram Kaisar Butaran? Akul. Raiden Orpan tersenyum misterius dan berkata dengan tenang, aku bukan palsu, karena apa yang Lovanka Odel adalah kebenaran, aku ini astil. Apal. Dia benar-benar menganggapnya serius. Semua orang tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Raiden Orpan. Tapi melihat tatapan serius Raiden Orpan, tidak tahu apakah itu benar atau tidak, atau apakah dia bercanda. Bahkan mata Lovanka Odel melebar karena terkejut, dia tidak menyangka Raiden Orpan akan begitu bagus bekerja sama dengannya, seolah-olah keduanya sudah mendiskusikannya sebelumnya. bagaimanapun, masalah ini dibuat oleh Lovanka Odel karena putus asa, tanpa persetujuan Raiden Orpan dan dia bahkan khawatir Raiden Orpan tidak mau, lagi pula, dikenal sebagai anak haram bukanlah hal yang baik. Tapi dia tidak pernah menyangka Raiden Orpan akan mengikuti perkataannya dan segera mengakuinya, menamparkan wajah mereka yang keberatan. Aduh, Lovanka Odel menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berpikir, kalau aku tahu kamu bersedia, aku akan menyerahkan tahta ini padamu. Kenapa repot-repot berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu? Setelah semua pengalaman sebelumnya, Lovanka Odel memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Raiden Orpan dan bahkan merasa bahwa Raiden Orpan lebih memenuhi syarat daripada dirinya untuk menjadi Raja Dinasti Butaran dan penguasa dunia. Tentu saja, Lovanka Odel sudah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya sebelumnya, tetapi Raiden Orpan mengkhawatirkan identitasnya dan khawatir para pangeran akan menyerang, jadi dia menolak. Tapi kini, ambisi para pangeran tujuh kerajaan sudah terungkap sepenuhnya. Mereka semua mengincar dataran tengah dan bahkan ingin mengembangkan kaisar boneka masa depan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi saat ini, wajar dan sangat masuk akal bagi Raiden Orpan untuk berdiri dan bersaing deni dunia. Bagaimanapun, dunia ini milik penduduk dunia. Kalau para pangeran bisa memberontak, Raiden Orpan juga bisa menggantikannya. Mengambil kesempatan ini, saat Lovanka Odel membersihkan namanya, Raiden Orpan secara alami mengambil alih identitas baru ini dan menjadi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta dinasti Butaran. Bahkan status baru Raiden Orpan sebagai anak haram memiliki prioritas di atas orang lain daripada para pewaris. Kamu bilang itu benar, benarkah? Yanio Jinto mencibir kata-kata Raiden Orpan. Mereka semua adalah rubah berumur seribu tahun, obrolan macam apa yang mereka lakukan di sini. Semua orang palsu. Kalau kamu mengatakan kamu asli, apakah itu berarti kamu asli? Siapa yang percaya? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu asli? Pangeran Belof Harun Barun juga bertanya sambil mencibir, ingin melihat lelucon Raiden Orpan. Lagi pula, kalau dia membuktikan identitas sendiri, dia tidak ada bukti. Sulit meyakinkan publik hanya dengan mengandalkan perkataan Lovanka Odel. Dia pikir Raiden Orpan tidak bisa membenarkan teorinya. Hasilnya di luar dugaan, Raiden Orpan langsung menjawab, Apal. Begitu Raiden Orpan mengucapkan kata-kata ini, Sernua penonton sangat terkejut. Bagaimana membuktikan identitas kamu? Apakah ada tanda pelantikan kaisar butaran? Kecuali Raiden Orpan benar-benar anak haram. Lovanka Odel juga tidak menyangka bahwa Raiden Orpan tidak hanya menerima perkataannya, tetapi juga memiliki rencana untuk membuktikan identitasnya. Dia juga penasaran, bagaimana Raiden Orpan membuktikan identitasnya. Mungkinkah dia benar-benar anak haram dari ayahnya? Kata-kata dia yang tidak disengaja menjadi kenyataan. Dalam keadaan linglung, Lovanka Odel sepertinya mengerti kenapa Raiden Orpan bersedia melakukan yang terbaik untuk melindungi dinasti butaran. Mungkinkah dia benar-benar saudara kandungnya? Melihat profil Raiden Orpan yang tampan dan tegas, Lovanka Odel tiba-tiba merasakan rasa kehilangan di hatinya. Lagi pula, kalau mereka berdua benar-benar saudara kandung, maka dia tidak bisa lagi memiliki perasaan lain terhadap Raiden Orpan. Pada saat ini, hati Lovanka Odel sangat berkonflik. Dia berharap Raiden Orpan menang asli, karena dengan cara ini, dia bisa secara sahmawarisi tahta dinasti Butaran dan mendukung para jenderal dia tidak ingin Raiden Orpan asli, karena kalau dia menyukanya Raiden Orpan, itu tidak lagi menjadi hal yang tabu. Ham, aku ingin melihat bagaimana kamu membuktikan identitas mulia Niojinto mencibir berulang kali dan siap untuk mengekspos pihak lain di tempat, sehingga Raiden Orpan tidak bisa mundur. Harun Baron, Pangeran Belov, bahkan lebih tegas dan langsung mengancam, kalau turunan keluarga pemerintah dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing. Kalau saatnya tiba, kamu harus secara sukarela mundur tanpa penyesalan. Yah, Morgan juga berkata, verifikasi mandiri atas identitas bukanlah permainan anak-anak. Karena ini adalah verifikasi di tempat, itu harus adil dan masuk akal. Begitu hasilnya keluar, kamu tidak boleh menyesal. Kamu harus memikirkannya. Dalam tindakan Raiden Orpan ini tidak diperlukan. Bagaimanapun, darah keturunan keluarga pemerintah dinasti butaran terakhir hanya Lovanka Odell. Semua orang palsu, jadi kenapa repot-repot mencari masalah dan membuktikan identitas kamu? Senior Raiden, kamu harus memikirkannya. Bakara Rovalan juga dengan cepat menasihati, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Kalau tidak, sudah terlambat untuk menyesal. Yanio Jinto menampik, begitu seseorang mengucapkan kata-katanya, sulit untuk ditarik. Hari ini, kamu harus buktikan tanpa peduli alasan. Junior Raiden Jasmine Saiton dan yang lainnya diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, berpikir bahwa ini akan menjadi buruk dan situasinya tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan lagi bagi Raiden Orpan. Lagi pula, kalau Raiden Orpan tidak bisa memberikan bukti pasti, Yanio Jinto dari negara Gensal dan yang lainnya pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengeluarkan Raiden Orpan dari kompetisi. Di mata Lovanka Odel, Jasmine Saiton, langkah Raiden Orpan benar-benar jalan buntu dan dia sudah terjebak di dalamnya. Tentu saja, para menteri dinasti butaran juga secara samar-samar menantikannya, bagaimana kalau Raiden Orpan benar-benar bisa memberikan bukti mutlak. Menghadapi sikap agresif para komandan, Raiden Orpan mengerutkan bibirnya karena ini sudah masuk ke dalam retorika yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kalau aku gagal membuktikan identitasku, aku akan mundur dari pemilihan dan mendukung rencana Raiden Orpan untuk membentuk pemimpin baru dalam 18 tahun. Ketika Yanio Jinto dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengangguk puas. Tapi kemudian, suara Raiden Orpan berubah dan dia melanjutkan, tetapi kalau aku bisa membuktikan diri dan kamu tidak bisa menemukan kesalahan apapun pada aku, maka semua negara kalian harus mendukung aku sebagai penguasa dinasti butaran. Apal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang dengan kaget. Beberapa masih ragu-ragu. Bagaimanapun, niat Raiden Orpan mundur dari pemilhan 18 tahun kemudian. Tapi mereka tidak menyangka Raiden Orpan benar-benar ingin langsung naik tahta melalui pembuktian identitas mandiri. Ini terlalu gila. Biarpun semua orang tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Raiden Orpan, bagaimana kalau Raiden Orpan benar-benar punya bukti. Mereka tidak bisa terlalu mendukung orang ini sebagai pemimpin, bukan. Mereka juga tidak bisa mengambil keputusan. Oke, Kuil setuju dulu. Kalau Raiden Orpan benar-benar darah keturunan dinasti Butaran, maka baik dari segi identitas dan kekuatan, dia memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunial. Kalau begitu kalau kamu gagal membuktikannya, itu tidak akan dihitung kalau ada satu orang di sini yang menentang. Yanio Jinto mengambil keputusan, tidak peduli metode apa yang digunakan Raiden Orpan, dia akan menentang dan tidak akan menyetujuinya. Dengan cara ini, terlepas dari pembuktian kuil atau motif tersembunyi dari Yanio Jinto dan lainnya, semua orang akhirnya setuju satu persatu. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga penasaran, dengan cara apa Raiden Orpan siap membuktikan bahwa dia asli dan membuat orang lain. benar-benar anak tidak sah dari Kalsar sebelumnya, bagaimana dia bisa membuktikannya sendiri kalau tidak ada bukti manusia atau materi. Melihat situasi ini, Raiden Orpan tidak panik, dia sudah punya rencana. Dia perlahan mengulurkan jarinya dan berkata dengan tenang, gunakan saja metode tertua, paling ringkas dan efektif. Metode apa? Keingin tahuan semua orang benar-benar terangsang dan mata mereka membelalak, seolah ingin menyaksikan keajaiban terjadi. Kenali kerabatmu yang darah. Raiden Orpan berkata dengan terkejut lagi. Bab 2145 kenali kerabat dengan darah. Apal. Kenali kerabat kamu dengan darah. Kata-kata Raiden Orpan langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Karena ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Ini memang metode tertua dan teraman. Tapi siapa yang beran. Lagi pula, semua orang palsu, siapa yang berani menggunakan darah untuk mengidentifikasi kerabat. Bukankah ini akan terungkap dalam satu tes? Oleh karena itu, tidak ada yang memikirkannya sama sekali. Mereka tidak menyangka Raiden Orpan benar-benar akan menggunakannya. Mengakui kerabat dengan darah. Lovanka Odel memandang Raiden Orpan dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengusulkan menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa dia tidak palsu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jasmine Saiton menutup matanya dan menghela nafas diam-diam. Awalnya, dia mengira Raiden Orpan sudah mencapai jalan buntu, tetapi dengan gerakan ini, malah memblokir semua rute pelarian nyel. Begitu gagal mengenali kerabat dengan darah, dia bahkan tidak bisa membersihkan nama. Selain itu, kalau Raiden Orpan palsu, bagaimana dia bisa berhasil mengenali kerabatnya? Senior Raiden, apakah kamu gilal? Bakara Roflan juga membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya melebar. Dia tidak tahu apa yang Raiden Orpan lakukan. Kenali kerabat kamu dengan darah. Bukankah pengakuan ini akan mengungkap rahasianya? Hahaha Ketika Yanio Jinto mendengar ini, dia terkejut pada awainya dan tidak bisa mempercayai telinganya. Lalu dia tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Dia terus berkata, oke, oke, terserah kamu gunakan darah untuk mengenali kerabatmu, kamu sendiri yang mengatakannya. Haha, jangan menyesal nanti. Yanio Jinto diam-diam bersuka cita, benar-benar tidak perlu usaha untuk mendapatkan hasil. Yanio Jinto bahkan tidak berani mempersulit Raiden Orpan dengan menggunakan darah untuk mengidentifikasi kerabatnya. Lagi pula, dia sendiri memiliki hati Nurani yang bersalah dan khawatir kalau semua disuruh melakukan tes darah pada saat yang sama, bukankah dia akan mendapat masalah. Akibatnya, Raiden Orpan ternyata menyebutkannya atas inisiatifnya sendiri, dia yang meminta Inil. Ini menarik. Kal menarik. Melihat Raiden Orpan begitu bertekad untuk mengakui kerabatnya lewat darah, mungkin ada sesuatu yang tidak terduga. Anak ini apakah dia benar-benar keturunan dinasti Butaran? Pada saat ini, bahkan Pangeran Belof Harun Barron sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Bagaimana jika Harun Barron berpikir, bagaimana kalau eksperimennya berhasil? Apakah semua pangeran dari tujuh negara harus mendukung Raiden Orpan sebagai tuan mereka? Raiden Orpan, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan darah untuk mengidentifikasi kerabatmu? Saat ini, Morgan juga berbicara. Begitu kamu gagal, kamu akan mundur dari perlombaan untuk mendapatkan ahli waris. Menghadapi kebingungan dan keraguan semua orang, Raiden Orpan tersenyum dengan tenang. Tetapi kalau aku berhasil, jangan lupa bahwa semua pangeran dari seluruh dunia akan mendukungku sebagai tuan baru mereka. Tidak boleh ada kesalahan. Untuk urusan sebesar itu, para komandan pasukan koalisi dari berbagai negara kurang pandai dalam mengambil keputusan, tapi di saat yang sama mereka semua menganggap itu tidak mungkin berhasil. Okef Kuil adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya, kalau kamu benar-benar membuktikan bahwa kamu adalah darah ketururian keluarga pemerintah dinasti butaran melalui pengenalan darah, negara Rovelan kami bersedia mengakui identitas kamu sebagai pewaris. Benar, Bakara Rovelan juga setuju, nama keluarga aku adalah Rovelan dan aku bisa ambil keputusan. Biarpun Bakara Rovelan tidak percaya bahwa Raiden Orpan bisa berhasil, bagaimanapun juga, dia adalah orang sendiri, jadi harus mendukungnya sampai batas tertentu. Oke, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kata Yanio Jinto sambil tersenyum sinis. Segera setelah itu, tahap persiapan intensif dimulai. Sebenarnya proses pengenalan darah sangat sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah baskom emas berisi air. Jatuh kari darah kedua saudara-sedarah yang perlu dikenali ke dalam baskom emas. Kalau darah di dalam air menyatu berarti mereka satu keluarga. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Dan kalau darah dua orang tidak bisa menyatu di dalam air, berarti kedua orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah. Biarpun pada generasi selanjutnya, secara umum diyakini bahwa tidak ada dasar ilmiah untuk mengidentifikasi kerabat dengan darah. yang aneh ini, mengenali kerabat dengan darah adalah keberadaan yang paling masuk akal. Segera, baskom emas terisi air dibawakan. Tolong teleskan darah, ratu. Yanio Jinto mendesak dengan keras, dia sudah tidak sabar. Ketika Lovanka Odel melihat ini, meski dia enggan, dia harus tetaskan. Berdiri di depan Raiden Orpan, Lovanka Odel ragu-ragu selama beberapa detik, lalu bertanya, Junior Raiden, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Implikasi dari perkataan tersebut adalah belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kalau tidak, begitu darah keduanya menetes ke dalam baskom emas, sudah terlambat untuk membatalkannya. Jangan khawatir. Raiden Orpan yakin, tidak masalah, aku pinjam setetes darah mul. Lovanka Odel benar-benar tidak mengerti dari mana berasal. Semua orang tidak tahu Raiden Orpan mengandalkan kekuatan sains. Tik-tik, Lovanka Odel menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalam baskom emas. Darah larut dalam air dan segera menyebar membentuk riak merah cerah. Perdana Menteri Raiden, giliran mul, setelah melihat ini, Yania Jinto segera mendesak. Sepertinya sesuatu yang baik akan terjadi pada detik segera menusuk jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalam baskom emas. Saat darah kedua orang itu berjatuhan satu demi satu, pada saat ini, mata semua orang terfokus pada baskom emas. Ini seperti sekelompok penjudi, menatap tajam dan berkonsentrasi. Menunggu momen munculnya kemenangan atau kekalahan. Lovanka Odel mengepalkan tangannya erat-erat dan kukuria hendak menembus telapak tangannya, tapi karena kegugupannya, dia mengabaikan rasa sakit di telapak tangannya. Pisah. Pisah. Yanio Jinto berdoa dalam hati, berharap darah kedua orang itu segera terpisah. Mereka pasti tidak memiliki hubungan darah. Pangeran Belov Harun Barun juga sangat yakin bahwa darah kedua orang itu tidak akan pernah menyatu menjadi satu. Tapi, hal itu menjadi bumerang. Saat setetes darah dari dua orang bersentuhan di dalam air, rasanya seperti Mobius, terhubung ujung ke ujung, terintegrasi sempurna di satu tempat. Dari dua tetes darah, secara bertahap bergabung menjadi satu tetes darah. Di Basko emas, tidak terpisah untuk waktu yang lamal. Wow, melihat pemandangan ini, seluruh arena menjadi gempar. Bergabung, darah kedua orang itu benar-benar menyatu. Ya Tuhan, Raiden Orpan benar-benar darah keturunan keluarga pemerintah dinasti Butaran. Para menteri dinasti Butaran besar mernandang Raiden Orpan dengan heran dan terkejut, dengan ekspresi luar biasa tertulis di wajah mereka. Kenapa tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa Kaisar lama masih memiliki darah keturunan di luar istana? Bahkan para tetua dari tiga dinasti tidak mengetahui hal ini. Belum lagi orang luar, saat ini, bahkan Lovanka Odell, satu-satunya yang mengetahuinya, sangat terkejut hingga hampir pingsan. Kalau hal sebesar itu benar, ayahnya pasti akan memberitahu dia dan kakaknya ketika akan meninggal. Tapi Lovanka Odell bahkan tidak tahu kalau dia punya saudara laki-laki seperti Raiden Orpan di luar. Lovanka Odell tidak pernah bermimpi bahwa itu akan berhasil. Raiden Orpan benar-benar keturunan keluarga pemerintah dinasti Butaran. Bukankah ini luar biasa? Bakara Roflan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi pada awalnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa darah Raiden Orpan dan Lovanka Odell akan benar-benar bergabung menjadi satu. Ini, Jasmine Saiton sama terkejutnya. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mustahil. Yanio Jinto mundur selangkah dengan ekspresi ngeri di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, ini sama sekali tidak mungkin. Yanio Jinto adalah orang pertama yang mengusulkan Putra Kaisar Butaran hanya untuk merebut kekuasaan. Tanpa diduga, Putra Haram Dinasti Butaran muncul di tengah jalan. Ini benar-benar rugi modal. Aku juga tidak percaya ini benar. Pangeran Belof Harun Barun juga menggelengkan kepalanya berulang kali, pasti ada yang salah. Harun Barun membayangkan bahwa Raiden Orpan memiliki kekuatan dan status mula sebagai anggota darah keturunan keluarga pemerintah Dinasti Butaran dan juga bisa mengendalikan tungku sembilan provinsi dia tidak berani memikirkan pencapaiannya di masa depan. Ini benar-benar terintegrasil. Kal memandang Raiden Orpan dengan keterkejutan yang sama. Kali ini, pola dunia akan organ samar-samar menyadari bahwa dunia akan berubah secara dramatis. Dari situasi awal tujuh pahlawan yang bersaing untuk hegemoni, kini anak tidak sah dari keluarga pemerintah Dinasti Butaran muncul di tengah jalan. Dia memiliki kekuatan dan identitas. Pada saat itu, kalau tujuh kerajaan tidak mematuhi perintah mereka, itu akan menjadi pemberontakan. Sekarang, segala sesuatunya berkembang melampaui ekspektasi semua orang. Bagaimana mata Raiden Orpan menyapu wajah kaget semua orang yang hadir? Siapa yang masih tidak puas dengan pengakuan darah? Ayo serat putra Kaisar Butaran yang kamu katakan untuk tes dengan darah. Kamu bisa mengetahui apakah itu benar atau salah hanya dengan setetes darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.